Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama ku Zara Zalsabila Dengan NIM 201 201 174 Dari kelas Kehutanan 2B Disini saya akan menjelaskan bagaimana Kewirausahaan dalam bidang kesehatan Kewirausahaan atau yang biasa kita sebut dengan entrepreneurship Adalah sebuah proses dalam menciptakan sesuatu yang baru di mana proses dalam pengerjaannya dilakukan dengan kreatif dan penuh dengan inovasi. Tujuan dari kewirausahaan adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah orang yang aktif, unik, berdaya guna membuat sesuatu serta bermanfaat bagi banyak orang. Bidang kesehatan adalah salah satu bidang yang terpenting dalam hidup manusia. Hal ini karena bidang kesehatan menyangkut dengan nyawa seseorang. Namun, tidak semua orang bisa berkecimpung di dunia kesehatan. Hanya orang-orang yang telah menempuh pendidikan dan memiliki izin saja yang berhak menjalankan usaha bidang kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewancarai seorang pengusaha yang bekerja di bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berbicara dengan kakak siapa? Saya dengan Sulis Tia Mida Iwan. Kalau boleh tahu, kakak kan seorang wira usahawan nih. Usaha apa yang sedang kakak jalanin sekarang? Saya membuka usaha di bidang usaha kesempatan. Farmasi atau obat-obat. Kapan kakak mulai membuka usaha ini? Kurang lebih setiap tahun yang lalu lah ya. Motivasinya untuk membuka usaha ini tuh gimana kak? Karena saya tinggal di pinggiran kota, Jadi saya melihat sedikit sekali orang yang menjual obat-obatan. Sehingga saya terinspirasi untuk membuka usaha obat-obatan ini. Menurut kakak tuh, untuk menjadi wira usahawan, apa aja sih yang perlu disiapkan atau dibutuhkan? Yang pertama sih niat ya, terus usaha. Kerajinan, ketekunan, itu aja sih yang harus disiapkan dari awal. Berarti usaha diawali dengan niat ya. Dalam suatu tahun itu, hambatan apa saja yang kakak alami? Kalau hambatan sih banyak ya. Paling sering tuh ketika harga dari distributor naik, alhasil barang yang kita jual harus dinaikin kan ya. Jadi ketika naik, banyak orang-orang yang gak terima gitu. Walaupun itu cuma beda 500 perak atau seribu. Tapi mereka kayak gak terima dan mempermasalahkan harga tersebut. Berarti hambatan umumnya terdapat pada masalah harga ya. Kalau masalah promosi, bagaimana cara kakak untuk mempromosikan usaha ini agar lebih dikenal dengan masyarakat? Kalau saya sih ya, yang pasti dari orang ke orang. Dengan pelayanan yang baik, maka orang akan terkesan dan akhirnya akan memberitahukan kepada orang lain bahwa usaha kami ini bagus. Wah, ya juga ya, diawali dengan begitu. Tapi kakak ada niat gak sih membuat promosi dengan cara lain gitu? Kayak upgrade ke sosmed dan gojek gitu? Yang pasti ada. Pastinya kita ingin mengembangkan dan lebih memajukan lagi usaha ini dengan cara membuat promosi online dan menjual di toko online yang ada. Pastinya ada sih. Oke, gak kerasa ada banyak juga hal yang kakak bagikan ke saya. Terima kasih kak telah menguangkan waktunya untuk saya wawancaranya. Ya, sama-sama. Sekian video dari aku. Dan semoga dapat bermanfaat. Buat kalian yang sudah menonton, tetap jaga kesehatannya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatannya ada. Memakai masker. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tetap memakai hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!